yang bagi lilwalid maka syukiyahnya untuk orang tua untuk nyukur rambutnya anak yang baru lahir nah katanya disunahkan itu ditimbang rambut bayi habis dicukur ditimbang dapetnya berapa? oh 1 gram, 2 gram dia sedekah dengan seharga emas dan diakekain di hari ketujuh dari kelahirannya anak yang gak diakekain meninggal nanti gak kasih syafaat buat orang tuanya jadi tergada itu kalau orang tuanya udah tebus nanti dia gak kasih syafaat buat orang tuanya kalau tuan nanti disoleh berikutnya termasuk nama-nama termasuk daripada adab-adab islam yang ngatur bagaimana perilaku orang tua yang bagi lilwalid maka syukiyahnya untuk orang tua untuk nyukur rambutnya anak yang baru lahir dicukur kemudian bukan cuma dicukur kemudian rambut yang dicukur itu ditimbang sunnah, ini hukumnya sunnah rambut yang dicukur pertama kali ditimbang dapetnya berapa gram namanya rambut paling 1 gram, 2 gram rambut bayi berapa banyak sih? kan gak ada bayi lahir gondroh serem banget begitu lahir gondrong mewokan lagi gak ada berapa banyak sih rambutnya bayi? bu bu biasanya rambut bayi dikit terbanyak enteng apa kagak? paling 1 gram rambut bayi kalau ditimbang paling 1 gram 1 gram, 2 gram paling tok gitu enteng rambut bayi itu halus enteng nah katanya disunahkan itu ditimbang rambut bayi habis dicukur ditimbang dapetnya berapa? oh 1 gram 2 gram dia sedekah dengan seharga emas jadi kalau 1 gram itu dihargain dengan harga emas 1 gram berapa misalkan? 1 juta berapa emas sekarang 1 gram bu? berapa? taruh lah 1 juta oh ternyata berat rambutnya 1 gram di sedekahin harga emas 1 gram berapa 1 juta? sedekahin 1 juta bagi-bagi ke orang miskin di sedekahin itu sunnah hukumnya wa an ya'iqa anhu fil yaumis sabi' min wiladatihi dan diakekain di hari ketujuh dari kelahirannya ya termasuk nyukur sunnahnya di hari ketujuh afdholnya andai kata gak di hari ketujuh gak apa-apa tapi afdholnya di hari ketujuh diakekain afdholnya hari ketujuh dari kelahiran kemudian nyukurnya juga di hari ketujuh sunnahnya afdholnya begitu juga ngasih nama sunnahnya di hari ketujuh ada teman-teman saya yang benar-benar pengen ngamalin sunnah ini 2-3 hari habis mengahiran saya nengokin saya nengokin saya tanya anaknya nama siapa ya gak tau belum ada padahal udah ada di hatinya saking dia pengen ngamalin sunnah ngasih namanya di hari ketujuh diumpetir itu nama hari ketujuh baru dikeluarin saking pengen ngamalin sunnah itu afdholnya kalau gak begitu juga gak apa-apa gak begitu gak apa-apa tapi afdholnya sunnahnya di hari ketujuh ngasih nama hari ketujuh nyukur hari ketujuh kemudian apa lagi akikah hari ketujuh baik akikah gak hari ketujuh gimana gak apa-apa gak apa-apa gak hari ketujuh gak apa-apa akikah itu termasuk sunnah yang sangat ditekankan dalam islam dalam hadith rasulullah s.a.w kullu gulamin murtahinun bi'akikatihi atau dalam riwayat lain kullu gulamin rahinun bi'akikatihi setiap anak itu masih digadek tergadek dengan akikahnya kalau ibarat utang akikah itu nebus utang kita ngegadek nih barang kita ngegadek motor mutang ngegadek motor nah kalau utangnya belum dibayar motornya dibalikin apa kagak? kagak belum ditebus teman-teman itu nah ini ibarat kita anak tuh anak kita tergadek dengan akikah begitu kita akikahin itu ibarat kita udah lunas utangnya udah ketebus tapi maksudnya be'b disitu be'b ulama beda-beda pendapat dalam menafsirkan hadith ini maksudnya tergadeh disini ada beda-beda pendapat ada pendapat ulama yang mengartikan maksudnya tergadeh disitu dia perkembangan zohir batinnya tertahan mungkin harusnya tapi kelihatannya normal aja mungkin harusnya lebih dari itu mungkin harusnya lebih baik lagi dari itu sedara tapi kira-kira belum diakikahin jadi ada hal yang tertahan begitu diakikahin lepasnya perkembangan zohir batinnya jadi maksud ada sebagian ulama yang mengartikan seperti itu sebagian ulama lagi termasuk Imam Ahmad bin Hanbal mengartikan maksudnya tergadai kalau anak belum diakikahin nanti itu anak meninggal misalkan anaknya jadi orang soleh atau anakudzubillah meninggal masih kecil misalkan atau kalau udah gede jadi orang soleh anak yang gak diakikahin meninggal nanti gak kasih syafaat buat orang tuanya jadi tergadai itu maksudnya kalau orang tuanya udah tebus nanti di kasih syafaat buat orang tuanya kalau anak jadi soleh tapi kalau orang tuanya gak ngakekain gak ditebus maka gak kasih syafaat buat orang tuanya jelas atau tidak sebagian ulama mengartikan lain lagi sebagian ulama mengartikan hadith ini maksudnya digadai disini kalau tuh anak meninggal suatu saat orang tuanya belum bisa ngasih syafaat kalau gak nebus walaupun orang tuanya orang soleh jadi orang tua itu kalau soleh bisa ngasih syafaat buat anak buat keturunan sama anak kalau soleh bisa ngasih syafaat buat orang tua itu di dalam hadith dibahas sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah tapi kalau belum diakikain salingnya bisa ngasih syafaat itu menurut penafsiran sebagian ulama makanya kalau mampu akikain bismillah kalau mampu akikain berapa banyak kambing yang memenuhi syarat korban kalau anaknya anak perempuan satu kambing kadang saya akikainya gampang bikin acaranya yang repot akikainya kambingnya harganya gak seberapa bikin acaranya belum ngundang kerositnya belum ngundang hadrohnya belum nasinya belum bumbunya gak usah repot-repot banyak majelis-majelis talim titipin titipin ini gak mampu nih kalau mau bikin acara di rumah bagus tapi kalau gak banyak majelis talim majelis talim yang disitu baca maulid guru-gurunya udah ada ada orang-orang soleh yang ngedoain titipin kiai nih saya mau nitip kambing akikah kiai buat anak saya laki-laki buat dimasak jadi pagi-pagi jamah ahduha ada sarapan kambing bagus supaya gak kan kalau saban sabtu pagi ada yang ngakikan dua orang aja saudara baru ngelahirin sabtu pagi empat kambing kalau laki kan seger-seger jamah al-madina gak ada yang loyok gini saudara jelas atau tidak jadi gak usah ribet karena syariat itu gampang yang bikin ribet itu kadang-kadang kepinginan orang keinginan orang saya kasih contoh selalu nikah nikah itu dalam misran gampang mahal gak dibatasi minimal berapa ya kemudian syarat nikah gampang wali dua saksi pemplei pria pemplei wanita selesai akad nikah walimah sunah itu cuma satu kambing udah dapet sunahnya walimah yang bikin orang gak gak nikah nikah apa pengen gedung yang gede belum ibu-ibu satu orang aja dandannya 500 ribu betul pak kakak bu betul ibu-ibu belum ininya belum itunya begitu selesai nikah udah banyak utang belum rumah tangga udah banyak utang yang dipikirin pesta nikahnya ngejalanin rumah tangganya gak dipikirin saya nyaranin orang yang pas-pasan kalau yang kaya banyak duit terserah tapi kalau yang pas-pasan itu duit daripada buat pesta mewah-mewah mendingan lo pake buat bangun usaha di rumah tangga sahih hati selam gampang kadang-kadang yang bikin susah kepinginan orang gengsi orang itu yang bikin susah kadang-kadang islamnya gampang gengsi yang bikin susah betul pak kakak? sama tika akhika simpel dua kambing dua kambing dua kambing masih mahalan bungkus rokok selama setahun bapak-bapak daripada ketika anak rokok setahun setubuh berapa? 25 ribu itu rokok-rokok yang cemen-cemen itu kelas bawah belum yang kelas atas 22 ribu sehari sebulan berapa? ha? bu? bu? kesel gak duit habis buat rokok bu? oh kesel sebulan berapa? 605 ribunya kali 30 ha? sekian 600 pokoknya sebulannya 600 sekian 600 lah taruh setahun berarti berapa? 7 juta 200 ribu itu buat ngakikain anak tiga udah cukup jangankan satu tiga cukup saudara beb saya gak mampu ngakikain anak lu merokok gak berhenti giliran anak tiga gak mampu wama poli jelas atau tidak giliran sunnah nabi gak mampu giliran ngerokok mampu bagaimana cerita aja begitu jelas ya jadi jangan sampai anak gak diakikain beb kalau saya udah dewasa beb saya denger kabar dulu saya gak diakikain orang tua saya gak apa-apa akikain diri sendiri saya denger kabar dulu saya gak diakikain orang tua saya gak apa-apa akikain diri sendiri tetep dianjurkan walaupun dulu gak diakikain walaupun udah dewasa walaupun udah gede cuman kadang-kadang kalau diumumin jamaah bingung juga diundang assalamualaikum salam hadir ya acara akikah iya undang dan nenek-nenek akikah siapa akikah saya kalau gak mau malu gabung aja sama majelis digabung sama majelis saya waktu saya pernah hadir satu acara akikah jadi waktu akikah kan beberapa anak akikah ada tiga kalau gak salah yang satu bayi perempuan yang satu bayi laki-laki yang ada satu nama lagi jadi kan biasanya kalau akikah kan kita hadir kita cerama kita kedua ya mana anaknya ditahnik biasanya ditahnik pakai korma kemudian ditahnik itu sunnahnya bagi Nabi Muhammad itu adalah vaksin vaksin Nabawi tahnik itu vaksin vaksin Nabawi untuk memancing kekebalan tubuh anak tahnik itu luar biasa karena kan di mulut ini ada bakteri nah kemudian diperintahkan pakai korma ya bakteri yang ada di mulut itu apalagi mulutnya orang-orang soleh liurnya orang-orang soleh begitu dicampur dengan korma vaksin itu artinya apa sih sebenarnya vaksin vaksin itu kan kuman yang diginakan dimasukin ke tubuh vaksin itu kan bakteri yang diginakan dimasukin ke tubuh untuk memicu daya tahan tubuh supaya bekerja jadi kalau bakteri aslinya besok masuk itu udah bisa melawan itu bakteri-bakteri penyakit-penyakit saudara itu vaksin nah tahnik itu vaksin Nabawi dia ada bakteri-bakteri di mulut saudara dicampur dengan korma kemudian dimasukin ke anak tuh jangan gede-gede kormanya kecil aja dihancur ini papak sampai halus dimasukin itu bisa membangkitkan daya tahan tubuh anak membangkitkan dari pendidikan itu vaksin Nabawi ini vaksin yang asli saudara nah ini kembali ke pembahasan kembali ke pembahasan akhirnya begitu acara satu acara ada akika yang diantikin tiga orang selesai acara malah anaknya bawa kemari mau bacain doa mau kita tahnik saya tahnik satu anak kedua tahnik ada satu nama lagi ini bayinya yang satu mana nih yang akika coba kemari bawa kemari begitu dibawa neneh mau ditahnik bagaimana boleh begitu boleh gak apa-apa orang kalau belum diakikin sama orang tuanya gak kekain diri sendiri gak apa-apa itu tetap dapat sur nah jelas atau tidak insyaallah syukran syukran Allah ala ni'mal wiladah itu nyembelih kambing sebagai betuk syukur kepada Allah atas ni'matnya lahiran wa tausi'atan alal muhtajin dan untuk dibagi-bagi kepada orang yang butuh wa idkhalan lil farah wa surura ala ahli dar jami'an dan untuk ngegembirakan menggembirakan semua penduduk rumah alhamdulillah wa allahu'alam pessoal selamat menikmati